Intro Kita ke informasi pertama pemirsa seorang residivis pelaku pencurian parfum di sebuah toko menangis saat ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi tersangka mengaku aksi pencurian itu dilakukan bersama seorang temannya saat toko dalam keadaan tidak ada penjaganya. Pelaku musau warga desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara ini menangis saat polisi menangkapnya di sebuah warung internet yang tak jauh dari rumahnya pada Kamis pagi. Penangkapan pria berusia 30 tahun itu berdasarkan laporan korban Suherman yang kehilangan satu kotak parfum di tokonya di desa Pahang, Kecamatan Talawi, Batubara, Sabtu malam kemarin. Kandere Skrim Polsek Labuan Ruku, Ibda Kristian Pangabean yang ditemui Kamisore menyebutkan pelaku merupakan residivis dengan kasus pencurian. Dari hasil pemeriksaan polisi tersangka mengaku aksi pencurian itu dilakukan bersama seorang temannya saat toko dalam keadaan tidak ada penjaganya. Oh ya, penangkapan murid curi parfum baru saja kita dapat amankan saudara Musa terkait dengan pencurian di rumah toko. milik Muhammad Saudara Herman, milik Saudara Herman di dusun 3 desa Pahang. Kebetulan yang bersangkutan saudara Musa ini warga Sukamaju merupakan residivis terkait juga kasus pencurian. Jadi saat ini pelaku terancam hukuman berapa tahun itu? Sementara kita menjerat pelaku dengan pasal 363 dengan pencurian pemberatan yang dilakukan di malam hari dan berdasarkan pemeriksaan untuk sementara yang bersangkutan melakukan pencurian lebih dari satu orang. Atas perbuatannya, tersangka yang terancam pasal 363 KUH Pidana pencurian dengan pemberatan ini terancam dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Sementara teman tersangka lainnya yang sudah dikantongi identitasnya masih dalam pengejaran polisi. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV.